Komisi 1 DPR ikut buka suara terkait penyerangan yang dilakukan Pompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua terhadap sejumlah prajurit TNI. Komentar itu dilontarkan setelah KKB menyerang prajurit TNI dari Satgas Yonif R321GT pada Sabtu 15 April sore. Bahkan Komisi 1 DPR menyatakan bahwa KKB merupakan musuh bersama. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Raksi Demokrat yakni Rizki Natakusuma. Selesai penyerangan pada Sabtu sore biaknya pendesak kementerian luar negeri atau Kemlu. Adapun desakan itu terkait Kemlu harus menyampaikan pada dunia bahwa KKB merupakan musuh bersama. Desakan itu lantaran penyerangan KKB bukan lagi sebuah pembenaran. Terutama penyerangan yang dilakukan KKB terhadap prajurit TNI yang sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air. Oleh sebab itu Rizki mengatakan bahwa segala upaya yang dilakukan jaringan KKB di luar negeri harus segera dipatasi keberadaannya. Kemudian Rizki juga mengomentari terkait pencarian pilot Susi Air. Yang berpesan agar aparat tetap bisa berfikir TNI selesai penyerangan pada Sabtu sore. Rizki mengatakan perlu adanya strategi dan rencana pembebasan agar pilot Susi Air ditemukan dengan selamat. Salah satu strategi yang bisa dilakukan yakni melakukan pendekatan persuasif. Strategi itu pun juga pernah disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudomar Gono. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.